Usai mendaftar ke KPU Papua dan dinyatakan lolos, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Lukas NMB dan Clementinal jalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat pencalonan dari KPU Provinsi Papua. Setelah mendaftarkan diri di KPU sebagai pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dan dinyatakan lolos oleh KPU, maka pasangan Lukas NMB dan Clementinal menjalani tes selanjutnya, yaitu mendatangi kantor badan narkotika nasional Provinsi Papua guna pengambilan sampel urin masing-masing untuk diperiksa tim dokter dari BNN Provinsi Papua. Pengambilan sampel urin dari pasangan Lukmen disaksikan oleh saksi dari pihak BNN KPU dan Bawaslu. Menurut calon gubernur Lukas NMB, kedatangan mereka memeriksa urin di BNN merupakan tahapan selanjutnya dari pihak KPU yang harus dijalani oleh masing-masing pasangan yang ingin maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua tahun 2018. Sementara itu Kepala BNN Provinsi Papua pada kesempatan tersebut menyampaikan, BNN dipercayakan dari pihak KPU untuk melakukan tes narkoba bagi setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sebagai tahapan seleksi pencalonan. Dan hasil pemeriksaan ini nantinya akan diberikan ke pihak KPU sebagai salah satu syarat pencalonan. Sudah kita ambil sampel burinya dan insya Allah hari ini juga kita tepatkan hasil pemeriksaan. Namun dalam prosesnya nanti kita akan melihat kalau seandainya hasilnya negatif, maka proses itu langsung kita serahkan kepada KPU. Waktunya nanti kita akan melihat. Tapi kalau seandainya positif, maka kita akan teruskan ke BNN untuk pemeriksaan lanjukan. Sebagai penguatan dan hasil yang dibaksanakan oleh BNN. Hasil pemeriksaan urin yang dilakukan oleh tim dokter dari BNN, rencananya akan diserahkan ke KPU Provinsi Papua pada tanggal 15 Januari 2018. Sementara pasangan Lukmen yakin tidak ada masalah pada tes yang dilakukan di BNN Provinsi Papua. Sebab menurut Lukas sama sekali belum pernah melihat barang haram tersebut, apalagi menggunakan. Sehingga dirinya optimis pasti mendapatkan hasil yang baik dari hasil tes tersebut. Freddy Nuboba, INews Jaipura, memberitakan.